Pemain Muda Terbaik Piala AFF 2020 Ia dianggap memegang peran penting untuk membawa timnya ke final kompetisi tingkat Asia Tenggara itu Dilansir dari laman resmi Piala AFF 2020 Arhan mendapat perolehan suara sebanyak 60.112 sekaligus menjadi yang terbanyak dari pemain lainnya Pemuda berusia 20 tahun itu menjadi salah satu kandidat bersama rekan di tim Nas Indonesia Yakni Witan Sulaiman dan Alfreanda Dewanga yang masuk ke dalam daftar lima besar bersama Tanawat Sueng Citawon, Thailand, dan Sieng Chantea, Kamboja Arhan juga menjadi salah satu penentu kemenangan Indonesia melawan Tuan Rumah Singapura Karena mencetak gol penyeimbang ketika squad Garuda sempat tertinggal 1-2 di babak kedua Performa impresif lain yang mencuri perhatian adalah saat Indonesia melawan Malaysia di Partai Pamungkas Group B Kala itu, Arhan menyumbang dua gol untuk kemenangan 4-1 kontra negara tetangga Iksu Ini merupakan debut perdana Arhan di kompetisi internasional bersama tim Nas Sepat Bola Indonesia Senior Selama merumput di Piala AFF, ia membukukan 80% tackle, 76% operan sukses dari total 178 umpan yang dibukukan Arhan merupakan salah satu pemain yang mendapat kepercayaan penuh dari pelatih karena mencatat 6 starter dari total 8 pertandingan Ia hanya pernah absen dua kali saat Indonesia menang 5-1 atas Laos di babak penyesihan Group B dan di final leg pertama kontra Thailand Pemain PSIS Semarang itu memiliki kemampuan lemparan bola ke dalam yang apik Sehingga beberapa kali menghadirkan peluang untuk Indonesia sekaligus mengancam pertahanan lawan Memang lemparan bola Arhan tidak membuahkan asis untuk merah putih di gelaran Piala AFF Namun berkat itu, timnya mendapatkan beberapa kali sepakan pojok yang membahayakan pertahanan lawan Salah satu efek instan lemparan khas Arhan adalah di final leg kedua kontra Thailand Berawal dari bola throw-in yang dieksekusi Arhan, Witan Sulaiman berhasil memberi umpan matang kepada Egy Maulana Fikri yang menggiring dan melesakan bola ke skuad gajah perang Kemampuan Bek berusia 20 tahun itu dalam melempar bola sudah dikenal sejak membela tim Nas Indonesia U19 dalam pemusatan latihan nasional di Kroasia, 2020 lalu Dalam sebuah pertandingan uji coba kontra Qatar, lemparan bola Arhan menjadi asis bagi gol Saddam Gavard Pemuda kelahiran Blora, 21 Desember 2001, sempat mengaku bahwa sengaja melatih lemparan bola sebagai salah satu usaha menyusun serangan Meski berposisi sebagai bektiri, dirinya sadar bahwa setiap pemain memiliki tugas masing-masing untuk mencetak angka Performa Afik Arhan di Piala Menpora 2021 bersama PSIS membawa namanya dipanggil tim Nas Senior Indonesia Ia mencatat debutnya untuk skuad Garuda pada 25 Mei 2021 Perlahan tapi pasti, Arhan mampu menjaga kualitasnya dan dipanggil pelatih tim Nas Indonesia Sinta Aeyong ke dalam rombongan Piala AFF 2020 yang bertabur bintang muda Ia tak menyanyiakan kesempatan itu dan menjelma menjadi senjata rahasia tim Kualitas Arhan mendapat pengakuan dari penyelenggara Piala AFF 2020 yang menyebut dirinya berhasil menunjukkan performa Afik Padahal, Arhan baru pertama kali merumput di kompetisi dua tahunan tingkat Asia Tenggara tersebut Meski baru debut di tim Nas Indonesia, Prata Ma'arhan yang relatif belum dikenal di Asia Tenggara Sukses menampilkan atribut lengkap sepanjang Piala AFF 2020, dunia pernyataan itu Ma'arhan memberikan ancaman nyata untuk pertahanan lawan di sayap siri Terima kasih sudah menonton!